Intro Kita ke segi pertama, ADK Ada apa dengan Korea? Iya, setelah kontes melamun, ada lagi kontes unik yang digelar di Sungaihan Kalian suka tidur siang gak nih? Gue suka banget dulu Boci ya, suka banget boci Eh iya, sekarang susah sih Sekarang susah ya Gak bisa lah, karena kerjakan di kantor gitu Tapi biasanya suka ada loh yang kerja di kantor Tapi ya kayak habis makan siang langsung tidur Kantor gue dulu, yang sebelumnya Sebelumnya lagi, yang waktu awal-awal gue baru lulus Itu ada, apa namanya, emang ruang buat tidur Sebenarnya ruang itu ruang meeting sih Tapi ada kayak semacam sofa Sofa yang isinya tuh ini, gabus Gabus, gabus, atau yang kayak foam, foam, foam Stereo foam gitu, foam, yang butir-butiran Nah itu, itu sebenarnya buat meeting Tapi biasanya banyak kita pake untuk istirahat Makan siang kan lumayan tuh, satu jam Jadi kayak makan dulu setengah jam Habis itu setengah jamnya buat power nap Betul Nah tanggal 18 lalu, PM Code Soul ini menyelenggarakan acara kontes tidur Power Nap Contest 2024 Untuk pertama kalinya nih di tahun ini Wah seru banget dong Dan pastinya bisa tiduran gitu dong di sana ya Iya, bisa tiduran di sana Dan tujuan digelarnya acara ini Itu untuk memberikan, nah itu bisa dilihat sendiri ya Ini videonya ya Iya, memberikan kesempatan kepada warga Supaya bisa bersantai sejenak dari penatnya bekerja dan juga belajar Wah bagus banget ya idenya ya Jadi power nap itu kan perlu banget ya Walaupun misalkan kayak cuma 10 menit aja Bener-bener Tapi itu ngebantu banget loh untuk aktivitas kita Nah kalau aturannya ini gimana sih untuk para peserta yang bisa ikut berpartisipasi dalam kontes ini Bi Nah aturannya tuh sebenernya sederhana banget Disuruh pakai baju senyaman mungkin Oke Dan tinggal berbaring aja seperti yang kalian lihat ya Oh bisa pakai piyama juga dong Terserah Yang penting nyaman ya Yang penting pakai baju ya Yang penting pakai baju Oke Dan di atas sofa tiup yang udah tersedia di sana Tinggal tidur aja dengan nyenyak Terus untuk membantu supaya peserta tidur nyenyak Panitia juga menyediakan makan nih Ada bibimpap ya Diringi sama music jazz Eh itu diapain sih pakai bulu-bulu itu Panitianya Tuh tuh Oh ini disapu-sapumin gitu ya Biar Beneran tidurnya nyak apa enggak gitu ya Oh biasakan orang geli ya Dicek Oh dicek Baik lah Dan juga ada program yoga nih Buat membantu tidur katanya gitu Oh wow seru banget ya Gue jadi pengen ikutan sih Mungkin tahun depan kita bisa ikut kali ya Iya Tapi gak semua peserta bisa tidur loh nih Kalau ini mungkin jadi tantangannya ya Karena diganggu nyamuk lah Terus berisik juga kan ya Maksudnya tidur rame-rame gitu Wah 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 bener juga sih By the way ini kan tadi namanya lu bilang kontes ya Berarti ada pemenangnya dong Iya Nanti di akhir acara Wah itu ya Itu dipakai bulu Itu kayaknya lagi ngorok sih Kayaknya mbak ini lembur ya Seharian ya Seminggu Capek Kayak kita ya Capek banget Eh tadi kan lu bilang kontes Berarti dia nanti pemenangnya dipilih berdasarkan apa tuh Nah kompetisinya kan berlangsung selama 90 menit Dan menentukan pemenang berdasarkan detak jantung Jadi semakin besar perbedaan detak jantung sebelum dan selama tidur siang Itu berarti semakin baik kualitas tidurnya Oh gitu ya Tapi emang negara Korea Selatan kan ini negara yang aktif dan juga kompetitif gitu ya Dan mencatat rata-rata durasi tidur terendah loh Di antara negara-negara OECD Betul Nah kita harap kompetisi seperti ini juga bisa meningkatkan kesadaran akan pentingnya istirahat ya Apalagi kan kalau ada di Korea juga ada slogan pali-pali ya Jadi harus cepat-cepat gitu Dan saking aktifnya Ini diwawancara apa gimana sih? Gue gak tau itu Atau dia ngorok kayaknya Oh iya Terus di rekam Wartawan-reporternya Iya Wow Detengin satu-satu ya Iya dan Capek banget kayaknya sih mas Pemenang kontesnya tiga ya Semuanya tiga orang Semuanya usia 20an tahun Ada mahasiswa, freelancer, dan pemenang ketiga Itu editor Youtube katanya Wah Kayaknya semuanya ketiga-tiganya kurang tidur Kurang tidur Kurang tidur banget Makanya bisa pulas Kayak peserta ini di kontes ini ya Tapi ini seru banget loh Kapan lagi kita kontes tidur Kayaknya tuh bisa menang sih Karena gue pernah tidur Lo paling lama tidur berapa jam? Tidur siang ya? Tidur apapun deh ya Tidur siang lah Kalau siang sejam setengah kali ya paling lama Oh iya? Sejam setengah kali ya sampai dua jam Gue pernah tidur siang bablas atau sampai malam Bangun-bangun tuh gue kayak bingung Yang kayak Hah? Ini udah hari apa ya? Apalagi kalau tidurnya hari Minggu Gue deg-degannya apa coba? Deg-degan Udah hari Senin Padahal gak sih hari Minggu ya? Iya Minggu malam Minggu malam Bangunnya kayak kelengan gak jelas gitu Iya Dan kalau lomba melamun kan udah digelar ya Tanggal 12 lalu nih Dan tahun ini katanya udah memasuki tahun yang ke-10 nih Lomba melamun Saking terkenalnya si lomba melamun ini Katanya media asing CNN sampai menulis Kalau kontes ini adalah sebuah karya seni Dan sarana agar warga Korea bisa beristirahat sejenak Dari lingkungan sosial yang kompetitif Katanya gitu Harus santu ya Dengan habis kompetisi melamun Kan biasa habis melamun ngantuk ya Karena di kompetisi melamun itu Jadi habis melamun dulu Baru ikutan yang tidur ya Iya Karena di melamun itu salah satu larangannya Gak boleh tidur, gak boleh ngobrol Jadi setelah melamun ngantuk Minggu depan ya dibikin kompetisi tidur Betul Nah ini merupakan salah satu ini ya Apa namanya Kreativitas dan juga ide baru Untuk mengajak masyarakat di Korea yang sangat aktif Dan juga mungkin terlalu kompetitif Untuk sedikit bersantai Menikmati hidup dan juga beristirahat sejenak Karena istirahat itu penting Karena kita manusia bukan robot kan Kita butuh istirahat untuk energi kita Kata Sondang, Lurisa seru banget kontesnya Kalau di Jakarta ada, aku mau ikutan Katanya gitu Di Jakarta kayaknya bagus gak sih dibikin? Iya, karena Jakarta juga kota yang ini loh Kota yang aktif dan juga ramai ya Pemerintahnya bikin lomba ini gitu Beli sofa-sofa yang enak buat tidur Iya, yang kayak tadi lah Sofa-sofa tiup itu ya Eka Bulanvi, ayo DJ Abdi ikutan Oke, semoga tahun depan ya Gue takutnya ini Bablan tidur Dibangunnya susah Mas-mas Udah keluar lah caranya Lagi beres-beres Tendanya udah gak ada gitu loh Panitia udah kabur Gue masih tidur disitu ya Hahaha 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 Terima kasih telah menonton!